Assalamualaikum Sobat Islam Panjang alur nenek siluman versus Gus Samsudin yang ditayangkan sejak lama dan belum juga berakhir sampai saat ini Gus Samsudin yang sudah dibantu banyak praktisi kondang yang coba datang mengadu kesaktian Tercatat ada Gus Idris, Mama Skario, para Kiai dan Ustadz serta perkumpulan dukun hadir mencoba peruntukan untuk membantu sekaligus menyadarkan nenek siluman Akan tetapi kini ada lagi yang mencoba menyampaikan kepada para netizen bahwa Gus Samsudin adalah orang biasa tidak punya apa-apa dan juga ilmu bahwa semua itu adalah settingan yang direncanakan Dan kalau saya lihat dari jauh dia Gus Samsudin gak pantas jadi Gus tetapi pantas jadi dukun yaitu dukun capul karena suka main perempuan dan istrinya aja bukan cuma satu Juga pengobatan itu juga settingan bahwa semua itu pakai trik sebab saya tahu dan kalian tidak tahu ia jelas dibodohi Lantas seperti apa selanjutnya mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang Arakening wakafnya BRI 1174-01-00554-560 Atas nama pondok pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir Dia itu tidak punya apa-apa, juga tidak punya ilmu Semuanya itu settingan, dia itu settingan, semua direncanakan Kalau saya lihat dari jauh, dia tidak pantas jadi Gus Pantasnya jadi dukun, dukun-dukun capul Karena suka main-main cewek dan istrinya saja tidak cuma satu Lantang ucapan Ustaz Ridwan yang sombong Menyampaikan sepak terjangu Samsudin Bahwa kita semua dibodohi Bahwa itu adalah settingan dan semua direncanakan Dan orang yang gak punya apa-apa Dan sekarang kalah sama si nenek siluman Sudah terbukti kalau dia itu tidak punya ilmu Makanya kalian dibodohi Kata sang Ustaz sombong Jadi orang jangan seperti itu Bahwa kita sebagai umat Islam Yang harus menjalankan ajaran-ajaran Islam Seperti sholat lima waktu Ibadah dan mencari pahala Dan jangan suka membodohi orang Dengan semua settingan Jalanlah di jalan yang benar dan lurus Dan kalian semua dibodohi tegasnya Saya sebenarnya kasihan lihat Usam Sudin terlalu banyak dosa yang dia bawa Dan kalau ada di depan saya Saya berani ngomong di depan Usam Sudin Bahwa dia bukan orang sakti Juga bukan seorang Gus Gelar seorang Gus dan Kia itu berat sekali Kayak Usam Sudin bermain cewek Main di tempat hiburan Sebab dia itu dikuncak Bukan Gus tegas Ustaz Ridwan Lalu Ustaz Ridwan juga mengatakan Bahwa pengobatan Usam Sudin adalah trik Juga settingan Dan belum ada bukti yang sembuh Dan jangan dipercaya tegasnya Dan kalau kita umat Islam Yang penting harus mematuhi perintahnya Dan menjauhi larangannya Serta jangan membodohi Sebab artinya itu tidak mematuhi Perintah Allah Jadi kalian jangan terkecoh Dan jangan kalian terhasut Kalian harus punya pendirian Dan punya rasa yakin Jangan sekali-kali terhasut orang lain Apalagi oleh Gus Am Sudin Kata Sang Ustaz Sombong Gus Am Sudin jadab Jadab itu artinya gila Dia itu orang gila Orangnya gila Jangan kamu ikuti Kamu bodoh Orang gila kok Jadi panutan Dan nenek siluman juga Belum tentu kebenarannya Sebab bisa jadi itu adalah settingan Gus Am Sudin Lanjut Sang Ustaz Sombong Dalam videonya Saya ngomong gini karena saya yakin Mungkin aja dia Kalah Sama Si nenek siluman Nenek siluman itu pun Belum tentu kebenarannya Bisa jadi Itu adalah Settingan Gus Am Sudin Lalu kemudian Sang Ustaz Sombong Mencoba menjanjakan nenek siluman Dan membuktikan langsung Segala cara dikerahkan Untuk menyerang nenek siluman Hingga akhirnya Sang Ustaz jatuh tersungkur Tidak mampu melawan Dan Sang Ustaz yang sok dan sombong Menjatuhkan Gus Am Sudin Akhirnya harus pulang Dengan kekalahan Dari nenek siluman kali ini Mari kita bijak dan cerdas Serta selalu mengambil yang baik Dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini Maupun yang lainnya Dan kita ambil saja Hikmah kebaikan Serta bisa melaksanakan Sisi siar yang beliau Beliau sampaikan Demikian ulasan kami Semoga ada manfaatnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton